Intro Mempunyai anak kecil, anak bayi Membuat kita mencari referensi lebih banyak, mencari ilmu lebih banyak Karena ternyata tidak mudah mengurus anak bayi Lalu masuk ke jenjang balita, ternyata sama juga Banyak hal yang harus kita pelajari Nah, memasuki usir maja anak-anak Ternyata lebih banyak lagi hal yang harus kita pelajari Karena ternyata masalah remaja Ketika Anda punya anak remaja Ternyata lebih sulit Dan lebih kompleks masalahnya dibanding dengan Anak bayi Atau balita Atau bahkan anak SD sekalipun Dan barulah pada saat Anak kita remaja, kita baru menyadari hal itu Apakah ini kelalaian kita? Kalau disebut kelalaian mungkin Ya juga Iya juga gitu ya Tetapi ya Kita semua bisa memalumial ini Karena memang tidak ada yang namanya Sekolah menjadi orang tua Bayangkan ya Menjadi seorang dokter Menjadi guru Menjadi seorang arsitek Itu ada sekolahnya khusus Padahal arsitek Itu membangun Gedung Membangun rumah Membangun Jembatan misalnya Dan itu sekolahnya Bertahun-tahun Kalau lancar gitu ya Kalau lancar saja bisa bertahun-tahun Tetapi bayangkan Kita sedang Membentuk anak kita Artinya kita sedang membangun peradaban masa depan gitu ya Kita sedang membangun manusia Tetapi tidak ada sekolahnya sama sekali gitu Tidak ada sekolah orang tua Padahal Kita sedang membangun Makhluk hidup Yang tentu saja lebih penting daripada Bangunan-bangunan fisik Seperti gedung, jembatan, jalan, dan sebagainya Kita sedang membangun manusia Yang nanti manusia inilah Yang akan membangun masa depan Tetapi Ironisnya Tidak ada sekolahnya Gitu Jadi Karena tidak ada sekolahnya Maka mau tidak mau Kita harus punya keinginan sendiri Harus punya motivasi sendiri Untuk mencari ilmu Dan mencari ilmu Di luar sekolah gitu ya Di luar Bangku sekolah Sehingga ketika Karena tidak ada sekolahnya ini Ketika Kita menemui Masalah-masalah di lapangan Kita baru Baru mencari-cari Mencari-cari Bagaimana cara mengatasinya gitu Bukan Bukan mencegahnya gitu Contohnya Ketika Anak kita Anak remaja kita Mempunyai masalah Yang Ya intinya Suatu perbuatan Yang Menurut kita Tidak pada tempatnya gitu Lalu karena Kita tidak Sekolah itu tadi Kita Lalu panik Dan Memanggil anak Kita Memanggil anak remaja kita Lalu Menasehatinya Panjang lebar Gitu Dan kita sudah merasa Bahwa kita melakukan hal yang benar Kita memberitahu mereka Mana yang benar Dan mana yang salah Dan Sekali lagi Kita sudah merasa Benar Tetapi Meskipun kita sudah merasa benar Ternyata Anak kita tidak berubah Bahkan Lebih Bandel mungkin Ini Sangat sering saya Terima Apa ya Curhatan Ibu-ibu Curhatan orang tua Tentang anak remaja mereka Sudah diberitahu Baik-baik Tetapi ternyata Tidak berubah Malah Semakin Parah Gitu ya Masalahnya apa Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Banyak gitu ya Berbagai macam Dan Seringnya kita tidak Tahu Atau belum tahu Ilmu yang harus kita berikan kepada anak Tetapi Kita harus sudah memberitahu anak Nah Kalau sudah begini Apa yang harus kita lakukan Yang pertama harus kita lakukan adalah Kita mencari waktu Yang tepat Saat Berbicara kepada anak Dan kita tidak Boleh menanggapi Setiap masalah itu dengan Nuansa yang panik Gitu ya Meskipun kita sebenarnya panik Kalau masalah itu Bagi kita berat gitu ya Masalah anak remaja kita Bagi kita berat Kita merasa panik Kita merasa Merasa dunia runtuh Gitu ya Kita tidak bisa mengendalikan Gitu Kalau sudah seperti itu Kita tarik nafas dulu Diam dulu gitu ya Baru Setelah itu Kita siapkan waktu Kepada anak kita Untuk mencari Saat yang tepat Untuk bicara kepada mereka Gitu Saat yang tepat ini Yang seperti apa Yaitu tadi Satu Jangan Saat dimana kita Sudah bisa mengendalikan Dan rasa panik kita Kemudian saat dimana Anak memang Siap untuk menerima Masukan dari kita Saat dia sedang Tidak marah Saat dia sedang Tidak cemberut Gitu Saat selesai makan Jangan pada saat makan ya Tapi pada saat Selesai makan Karena kalau sedang makan Apalagi kalau anak cowok Dia itu sedang fokus Kemakanannya gitu Dan perutnya Belum penuh Kalau perutnya Sudah penuh Insya Allah Dia sudah siap Menerima Masukan dari kita Kemudian Jangan juga Di depan orang lain Apalagi Di depan adiknya Jangan pernah ya Jangan pernah menegur Anak remaja kita Di depan adiknya Itu akan Menghancurkan Harga diri dia Meskipun Yang dia lakukan adalah Salah Gitu ya Atau kita ingin Menasehati Sekalian deh Sama adiknya Gitu ya Tetapi itu Kurang baik Yang baiknya adalah Kita cari waktu berdua Bahkan kalau itu Masalahnya Masalah yang Sangat sensitif Kita hanya perlu Berdua Kalau dia Anak cowok Itu dengan Ayahnya saja Dan kalau dia Anak cewek Itu dengan Ibunya saja Atau boleh juga Dengan orang tua Yang paling dekat Dengan anak itu Ini kalau Masalahnya Sangat privat Gitu ya Ini akan Menjaga Kehormatan dia Dan dia akan Lebih mudah juga Untuk mengungkapkan Latar belakang Dia melakukan Kesalahan itu Dan ini Masuk juga Poin kedua Yaitu Jangan Kita Memfonis terlebih dahulu Sebelum kita Menanyakan Sebab dia melakukan Sebuah kesalahan Misalnya Kesalahannya adalah Dia anak Cewek Terus dia pulang Malam Misalnya jam 9 Bagi kita itu kan Wah itu sebuah Masalah besar Misalnya bagi anda Lalu anda Langsung Mencak-mencak Itu gak boleh Jadi Cari waktu yang tepat Lalu tanyakan alasannya Tanyakan alasannya Kenapa dia pulang Terlambat Kenapa dia Tidak Menuruti Keinginan kita Ketika dia Meminta izin Emang aku pulang telat Terus kita Gak boleh pulang telat Tapi dia Gak Gak Tidak Mengindahkannya Gitu ya Atau Mengindahkannya Mungkin ya Tidak mengindahkannya Atau mengindahkannya Mengabaikannya Nah Kita tanya dulu alasannya Kenapa Gitu dan Di waktu privat Yang seperti ini Dia sudah siap Kemudian hanya berdua Dengan anda Dia akan mengutarakan Alasannya Gitu dan Setelah dia mengutarakan Alasannya Anda harus yakin benar Bahwa alasan yang diutarakan Adalah Benar Gitu ya Karena Bukannya mencurigai Bukannya Terlalu Curigaan pada anak Tetapi Anak-anak remaja sekarang Atau mungkin dulu Juga seperti ini ya Kita juga pernah remaja Tentu saja Tetapi Anak-anak remaja sekarang Lebih-lebih Gitu ya Mereka lebih cerdas Mereka lebih pintar Dan Terutama dalam membaca Situasi Dan mereka juga Pintar dalam Membaca Keinginan orang tua Artinya Kelemahan orang tua Ada dimana Dia secara Naluri Naluri Secara naluri Tahu Gitu Kelemahan orang tua Saya adalah ini Jadi kalau saya katakan Alasannya ini Dia mungkin akan marah Kalau saya katakan Alasannya ini Dia akan Memaafkan saya Kalau Ya segala macam Segala macam Sifat kita Sudah mereka simpan Di memori mereka Sehingga mereka Bisa menggunakan Karakter kita Untuk Kasarnya Memanipulasi Dalam tanah kutip Memanipulasi Jawaban mereka Untuk kita Atau Membeli bahasa Yang Kita inginkan Gitu ya Anak-anak itu Pintar Jangan pernah Menganggap mereka Polos Gitu ya Jadi yakinkan Bahwa apa yang Mereka Mereka Ucapkan Alasan itu Benar Gitu Dengan cara apa Yang gak Gak juga dengan bilang Benar nih Gak bohongkan kamu Kalau ditanya Seperti itu Jawabannya Pasti Enggak Gak bohong Mama Gak percaya Sama aku Atau Ayah Gak percaya Sama aku Lah itu Jadi bumerang lagi Jawabannya Kita jadi Seba salah Bukan Kita gak Percaya Gitu ya Cuma Emang Kayaknya Gak bisa Dipercaya Itu kan Jadi bumerang Buat kita Dia akan Merasa Tidak Dipercayai Merasa Di bohongi Meskipun Sebetulnya Mungkin Ada Beberapa Kasus Yang Anaknya Memang Berbohong Tetapi Kalimat Itu Menjadi Kalimat Yang Sulit Atau Jawaban Apa Pertanyaan Yang sulit Bagi orang tua Jangan Pernah Mengatakan Kepada mereka Benar Emang Iya Kayak Gitu Cara Kita Mengetahui Mereka Bohong Atau Tidak Jadi Sebelum Melakukan Pertemuan Itu Sebelum Melakukan Pembicaraan Privat Itu Kita Sudah Check And Recheck Ke Yang Lain Sebelum Kita Tanya Ke Anak Kita Jadi Sebelum Kita Bicara Ke Anak Kita Sudah Tahu Peristiwa Yang Sebenarnya Dari Beberapa Sumber Bukan Dari Satu Sumber Saja Dari Beberapa Sumber Kalau Satu Sumber Bisa Saja Kalau Dia Menjelekan Anak Kita Bohong Gimana Gitu Sumber Ini Bisa Teman Temannya Bisa Mungkin Guru Ya Siapapun Yang Menurut Kita Dia Tahu Masalah Anak Kita Gitu Ya Kalau Kasus Yang Seperti Tadi Saya Bilang Anak Kita Pulang Malam Nah Kita Bisa Tanya Ke Orang Yang Saat Itu Pulang Dengan Anak Kita Kita Bisa Tanya Itu Di luar Di luar Pengetahuan Anak Kita Atau Sebelum Melakukan Pertemuan Privat Dengan Anak Kita Nah Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Ketika Anak Kita Sudah Jujur Gitu Ya Kalau Sudah Jujur Gampang Kita Tinggal Menase Hatinya Juga Dari Hati Ke Hati Dan Ini Kita Juga Harus Sama Cerdas Dengan Anak Kita Seharusnya Lebih Tetapi Rasanya Kalau Menurut Pepatah Murid Kencing Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari Gitu Kan Berarti Anak Anak Kita Mereka Lebih 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 Termasuk Hal yang Positif Bisa Lebih 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 Maka Ketika Kita Mencari Kata Menasehat Inya Yakinkan Bahwa Kata Kalimat Itu Adalah Sangat Sesuai Dengan Hatinya Dan Sangat Menyentuh Hatinya Kadang-kadang Anak Kita Tidak Perlu Logika Kita Kadang Sebagai Orang Tua Terlalu Mendahulukan Logika Apalagi Kalau Kita Sebagai Orang Tua Yang Faham Agama Baru Tahu Agama Sebagian Mungkin Jadi Baru Tahu Dalil Tanpa Kita Tahu Bagaimana Cara Kita Menerapkannya Jadi Kita Baru Tahu Dalil Tentang Pergaulan Perempuan Dan Laki-laki Lalu Kita Sebutkan Kepada Anak Tahu Nggak Dalam Hadis Itu Kalau Perempuan Dan Laki-laki Berduaan Yang ketiganya Itu Syaiton Ini Nasihat Yang Benar Tetapi Sebetulnya Anak-anak Kita Sudah Tahu Nasihat Ini Kadang-kadang Nasihat Dalam Bentuk Logika Seperti Ini Itu Sulit Diterima Lagi Anak Remaja Sebetulnya Ini Tergantung Anaknya Juga Tetapi Akan Lebih Bermanfaat Pada Semua Anak Itu Ketika Dia Disentuh Hatinya Misalnya Kalau Anda Kecewa Ungkapkan Kekecewaan Anda Tapi Ini Jangan Lama-lama Katakan Dalam Satu Kalimat Satu Atau Dua Kalimat Sebetulnya Mama Kecewa Dengan Perilaku Kamu Sekarang Ini Dan Kalimat-kalimat Menyentuh Lainnya Baru Setelah Itu Masuklah Kedalam Nasihat Mama Sangat Berharap Kedepannya Kamu Tidak Melakukan Hal Ini Lagi Jadi Tidak Perlu Lagi Bicara Masalah Apa Teori Tidak Perlu Lagi Bicara Masalah Teori Karena Anak Kita Sudah Tahu Sebetulnya Kadang-kadang Anak Kita Hanya Caper Maka Berikan Perhatian Mereka Cari Perhatian Kita Beri Perhatian Mereka Perhatian Kepada Mereka Perhatian Kita Atau Kalimat-kalimat Seperti Itu Yang Bisa Menyentuh Hatinya Katakan Sambil Meluk Katakan Sambil Ngecup Kepalanya Karena Bisa Saja Mereka Melakukan Kesalahan Karena Kurang Sentuhan Kita Baik Sentuhan Secara Fisik Maupun Sentuhan Secara Batin Gitu Ya Dan Seringnya Seringnya Dari yang Saya Apa Nasihatkan Kepada Para orang tua Yang punya Remaja Cara Ini Berhasil Gitu Meskipun Ternyata Banyak orang tua Juga yang Enggak Melakukannya Kenapa Karena Selama ini Mereka Tidak Dekat Dengan Anak Nah Ini Masalah Baru Lagi Ternyata Masalah Anak Bukan Hanya Muncul Dari Anaknya Sendiri Tapi Mungkin Dari Kita Yang Kurang Komunikasi Baik Karena Sudah Terdengar Azan Mudah-mudahan Bisa Dilanjut Di Video Selanjutnya Terima Kasih